Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rekan-rekan semuanya kita bisa bertemu lagi dan semoga saja pertemuan dan juga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada kalian semuanya baik untuk kali ini saya ingin share berbagi kepada kalian semuanya cara yang mudah dan sederhana dan juga cepat untuk membuat sertifikat dengan nama-nama yang begitu banyak atau hal ini bisa juga kalian bergunakan untuk membuat asyadah misalnya atau membuat sebuah ijazah yang tentunya di dalamnya ada beberapa bagian yang ingin kita masukkan secara otomatis dan sebagai contoh misalnya disini ada dua bagian yang ingin saya masukkan di dalamnya yaitu bagian peserta dan yang kedua bagian nomor sertifikat yang kita keluarkan dan kalau kalian ingin menggunakan pola ini untuk membuat sebuah ijazah misalnya dengan menyertakan foto kalian juga bisa nanti mengganti ini dengan foto yang ada dan semuanya itu kita lakukan hanya dengan menggunakan kanva jadi all in kita menggunakan kanva dengan tanpa ada aplikasi yang lain untuk desainnya sendiri bagi kalian yang ingin melakukan desain secara mandiri juga dipersilahkan namun jika tidak ada kemampuan atau ingin menghemat waktu silakan ambil dari sekian banyak konsep desain yang sudah ada di kanva ini banyak sekali hampir ada ribuan yang memungkinkan bagi kalian untuk menggunakan tinggal mengganti beberapa bagian yang memang perlu untuk disesuaikan sesuai dengan sertifikat yang kita keluarkan dan untuk kali ini saya sudah menentukan konsep desainnya dan juga sudah saya berikan bagian-bagian yang ingin kita masukkan di dalamnya kemudian yang akan kita gunakan nanti itu adalah salah satu menu yang ada di kanva yaitu buat banyak namun sebelumnya kalian juga perlu untuk menyiapkan data yang akan kita masukkan di dalamnya dan sebagai contoh misalnya saya sudah menyiapkan beberapa nama yang akan kita berikan sertifikat ini jadi ini ada kurang lebih 13 nama dan juga ada nomor sertifikatnya dan caranya seperti apa silakan kalian lihat pada bagian buat banyak silakan di klik saja kemudian secara otomatis kita akan diarahkan pada bagian penambahan data dan untuk menginsetnya sendiri pun ada dua pola ada dua bagian yang pertama adalah masukkan data secara manual dan yang kedua adalah unggah CSV artinya kita sudah memiliki data tinggal memasukkan secara otomatis dan sebagai contoh misalnya pada saat kita klik pada bagian masukkan data secara manual disitu kita juga ditampilkan beberapa kolom yang memungkinkan bagi kita untuk memasukkan data secara manual dan pada saat kita ingin menyertakan foto misalnya bisa ditambah pada klik pada bagian tambahkan gambar artinya ini adalah cara yang amat sangat mudah dan cukup menyingkat waktu oke sekarang kita akan mencoba untuk mengimpor atau memasukkan database yang sudah kita siapkan melalui unggah CSV silakan di klik kemudian disini sudah ada ya data peserta silakan di klik juga baru setelah itu nanti kita akan ditampilkan dua data disini yang pertama adalah nomor sertifikat dan yang kedua adalah nama peserta dan selanjutnya silakan kembali pada bagian canvas misalnya ini elemen yang ingin saya masukkan pada bagian sini kemudian klik pada bagian sini ini apa ya titik tiga ya gitu ya oke bagian sini kemudian disitu ada hubungkan data kemudian pilih yang nama jadi ini sama ya jadi disinkronkan kemudian bagian kedua yang ingin kita masukkan adalah bagian nomor sertifikat sama klik kemudian pilih titik tiga pada bagian atas dan setelah itu pilih pada bagian hubungkan data kemudian sinkronkan dengan nomor sertifikatnya dan ini artinya semuanya sudah masuk di area canvas dan selanjutnya silakan teman-teman lihat pada bagian lanjutkan dan klik pada bagian situ kemudian kita akan ditampilkan nama database yang ada pada bagian csv tadi kemudian pilih pada bagian pilih semuanya atau jika memang ada beberapa orang yang tidak ingin kita masukkan berarti kita centeng salah satu di antara mereka yang tidak akan kita masukkan jadi ini saya pilih semuanya dan setelah itu silakan di klik pada buat 13 halaman dan nantinya kita akan diarahkan pada browser baru untuk melakukan dan mengenerate dari nama-nama yang ada dan dimasukkan ke dalam canvas atau ke dalam sertifikat yang sudah kita siapkan dan inilah hasilnya bisa kalian lihat sudah ada 13 halaman yang itu kalau kita lihat dari sisi nomor sertifikat juga sudah ada kemudian nama juga sudah ada dan kita coba lihat scroll ke bagian bawah sudah ada semuanya dan untuk selanjutnya silakan disimpan atau di print out kalau mau menyimpan tinggal klik pada bagian bagikan kemudian disana ada pilihan unduh dan setelah itu silakan diposisikan pada bagian jpeg sekiranya kalian ingin membagikan secara langsung atau dengan cetak pdf sekiranya kalian ingin mencetaknya terlebih dahulu kemudian dibagikan kepada peserta kita unduh kita tunggu beberapa saat sampai proses convert ke dalam betul pdf sudah jadi dan sekarang kita coba lihat hasilnya semacam apa oke kita coba lihat open file dan kita tunggu beberapa saat sampai terbuka secara keseluruhan kemudian kita cek satu persatu sekiranya masih ada yang kurang nanti kita tinggal melakukan proses perbaikan dan ini semuanya sudah selesai sehingga teman-teman tinggal melakukan proses print saja dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga ada manfaatnya dan silakan dicoba saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati